And we wish you many many blessings. We can't wait to see you after the pandemic dies down. We're looking forward to collaborating with and working with other Indonesian artists and we're very excited to come back. Again, congratulations to Indonesia on all of its continued success. God bless you all. Bismillah. Kita mulakan. Semoga kita semua berlimpah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR RI, Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Phil Haji Kamaruddin Amin MA, Ketua Dewan Hakim Seleksi Tilawati Al-Quran dan Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021. Prof. Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA, Ketua Dewan Pengawas STQ Tingkat Nasional ke-21 tahun 2021. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenak Republik Indonesia, Direktur Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bupati Wali Kota, Semaluku Utara, para kafilah dari 34 provinsi di Indonesia, Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, memberikan ni'mat iman, ni'mat islam, ni'mat sehat wal'afiat. Sehingga pada malam hari ini, kita sama-sama dapat hadir dalam acara penutupan Seleksi Tilawati Al-Quran dan Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021 di Bumi Moloku Kieraha, Provinsi Maluku Utara, yang sangat terkenal dengan empat kerajaan terkenal, Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa kita sampaikan, salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hadirin yang kami muliakan, mengawali rangkaian acara malam ini. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al Munawar MA untuk membacakan keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021 tentang peserta terbaik dan juara umum kami persilakan. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. nomor 03 Garing KepDH Garing STQHN 26 tahun 2021 Tentang Penetapan 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 Peserta Terbaik 1, 2, 3, Harapan 1, 2, dan 3, Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dewan Hakim Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan memutuskan menetapkan Keputusan Keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Tentang Tentang Penetapan Penetapan Peserta Terbaik 1, 2, 3, Harapan 1, 2, dan 3, Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021. Pertama Pertama Menetapkan Menetapkan Peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini Sebagai Peserta Terbaik Sebagai Peserta Terbaik 1, 2, 3, Harapan 1, 2, dan 3, Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Kedua Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan ketentuan bahwa Keputusan Dewan Hakim Tidak dapat diganggu-gugat Ditetapkan di Kota Sofifi Pada tanggal 22 Oktober 2021 Ketua Tertanda Profesor Dr. Haji Sayyid Agil Husin Al-Munawar MA Sekretaris Dr. Haji Ali Zawawi MA Lampiran Keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara Nomor 03 Nomor 03 Garing KepDH Garing STKHN 26 Garing 2021 Tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, Harapan 1, 2, dan 3, Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakah Al-Hadis Tingkat Nasional Ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara Satu Romawi Cabang Tilawah Al-Quran A. Golongan Dewasa Qari Terbaik 1 Nama Muhammad Mas'ud Jumlah nilai 98,83 Utusan Provinsi Jawa Tengah Terbaik 2 Atas nama M. 41 M. 42 Jumlah nilai Kami Jamal Jumlah nilai invoice darei 36,33, utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Kori harapan, satu, Tantan Gital Barozi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan dua, Haji Das Rizal, SSI, Sumatera Barat. Harapan tiga, atas nama Buniman, utusan Provinsi Banten. Kori ah terbaik, terbaik satu, atas nama Yuni Wulandari, nilai 97,66, utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbaik dua, atas nama Adila Latifah, jumlah nilai 96,83, utusan Aceh Nangrordalus Salam. Terbaik tiga, Seri Rahmadani, jumlah nilai 95,66, utusan Provinsi Sumatera Utara. Kori ah harapan, harapan satu, Dina Andriani, Provinsi Kalimantan Selatan. Harapan dua, Yanti Susanti, utusan DKI Jakarta. Harapan tiga, Diah Malfiroh Wahyuni, utusan Jawa Timur. B, Golongan Anak-Anak. Kori terbaik, terbaik satu, Ahmad Isbad Ramadhani, nilai 98,33, utusan DKI Jakarta. Terbaik dua, Abdad Fatah Fawaz, nilai 97,17, utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik tiga, Nanda Anan Mumtaz, jumlah nilai 95,33, utusan Provinsi Kepulauan Riau. Kori harapan, harapan satu, Muhammad Zaki Batur Rahman, Provinsi Banten. Harapan dua, Muhammad Ihsan Ramadan, Provinsi Jawa Barat. Harapan tiga, Akmal Fadilah, utusan Kalimantan Barat. Kori ah terbaik, satu, atas nama Khairatun Nisa, jumlah nilai 98,67, utusan DKI Jakarta. Dua, Malikah Khairah Khalkillah, jumlah nilai 97,53, utusan Kalimantan Barat. Terbaik tiga, Zalpa Imratul Mufliha, jumlah nilai 95,66. Harapan tiga, utusan Provinsi Sumatera Utara. Kori ah harapan, harapan satu, Sindi Awliya Wulandari, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Harapan dua, Tias Dwi Pratiwi, utusan Kalimantan Tengah. Harapan tiga, Nadia Akilah Rifdah, utusan Provinsi Jawa Timur. Dua, Rumawi. Cabang Hifzul Quran. A, Golongan Satu Jus dan Tilawah. Hafiz terbaik, terbaik satu, atas nama Mahesha Raditya, nilai 98,08, utusan DKI Jakarta. Terbaik dua, Farel Piransyah, jumlah nilai 97,25, utusan Provinsi Bangka Belitung. Terbaik tiga, Iley Naki Sukiyah Gilbah, nilai 96,33, utusan Provinsi Lampung. Hafiz harapan, harapan satu, Kasbul Anwar, Kalimantan Tengah. Harapan dua, Aljuanda Kurniansyah, Provinsi Riau. Harapan tiga, Ahmad Husnan Naim Nasution, utusan Provinsi Sumatera Utara. Hafizah terbaik, nama terbaik satu, Mufidatul Husna. Jumlah nilai 97,92, utusan Kalimantan Selatan. Terbaik dua, Rahmi Azkiya Al-Farisi, nilai 97,67, utusan Provinsi Kepulauan Riau. Terbaik tiga, Izzah Kurrota Ain, jumlah nilai 96,92, utusan Provinsi Maluku Utara. Perlu saya tambahkan bahwa ini adalah peserta terkecil umur baru tujuh tahun. Hafizah harapan satu, Jayanti Mandasari, DKI Jakarta. Harapan dua, Helpina Eka Pumio, Provinsi Banten. Harapan tiga, Siratul Ummah, Provinsi Aceh, Nangro Darussalam. Golongan Limajus dan Tilawah. Hafiz terbaik, terbaik satu, atas nama Muhammad Izzar Mahfuz. Jumlah nilai 97, utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik dua, atas nama Andika Pangestu, jumlah nilai 96,79, utusan Provinsi Kepulauan Riau. Terbaik tiga, Muhammad Rayyan, jumlah nilai 95,58, utusan DKI Jakarta. Hafiz harapan, harapan satu, Muhammad Basari Alwi, utusan Jawa Barat. Harapan dua, Habibi Aidil, utusan Sulawesi Tengah. Harapan tiga, Ahyan Mustafi Taufiq, utusan Sulawesi Selatan. Hafizah terbaik. Terbaik pertama, Sumaya Elhansa. Jumlah nilai 98,08, utusan Provinsi Banten. Terbaik dua, Hasna Sofwatul Aziza. Jumlah nilai 97,66, utusan Provinsi Jawa Barat. Terbaik tiga, Fitrah Ramadhani. Jumlah nilai 96,12, utusan Sulawesi Tengah. Hafizah harapan, harapan satu, Arpah Ulan Lari, utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harapan dua, Sahula Ruzni, utusan Provinsi Aceh Nangroda Dussalam. Harapan tiga, Fathiyah Arafah Absyah, utusan Provinsi Sumatera Barat. C, golongan 10 Jus. Hafizah terbaik. Atas nama yang pertama, Muhammad Hamdi. Jumlah nilai 99,50, utusan Provinsi Sumatera Utara. Harapan terbaik dua, Hafizah terbaik dua, Iqbal Aris Maulana. Jumlah nilai 99,17, utusan Provinsi Jawa Timur. Hafizah terbaik tiga, atas nama Zaki Muhammad Al-Ghani. Jumlah nilai 98,17, utusan Provinsi Jawa Barat. Hafizah harapan. Harapan satu, atas nama Kemas Abdurrahman Hudhaifi, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Hafizah harapan dua, atas nama Pathurrahman, utusan Provinsi Kalimantan Barat. Harapan tiga, atas nama Muammar Fahmi Alwi, utusan DKI Jakarta. Hafizah terbaik. Terbaik pertama, atas nama Fatihah Az-Zahra, jumlah nilai 99, utusan Provinsi Papua. Terbaik dua, atas nama Himmatul Uliya Raihana, jumlah nilai 97,50, utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik tiga, atas nama Musta Dewi Indriani, jumlah nilai 96,08, utusan Provinsi Kepulauan Riau. Hafizah harapan. Harapan satu, Nurul Ifbah Humairah, utusan Provinsi Sulawesi Tenggara. Harapan dua, Naimatul Zahra, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Harapan tiga, Nida'ul Awliya, utusan Provinsi Jawa Barat. D, golongan 20 Jus, Hafizah terbaik. Terbaik pertama, atas nama Imaduddin Rojabi, jumlah nilai 98, utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik dua, Bayu Wibisono Damanik, jumlah nilai 96,58, utusan Provinsi Riau. Terbaik tiga, Zulfi Zain Al-Faruq, jumlah nilai 94, utusan Kalimantan Timur. Hafizah harapan. Harapan satu, Ahmad Reza Fahlefi, utusan Provinsi Papua. Harapan dua, Ahmad Tontowi Sofa Siagian, utusan Provinsi Sumatera Utara. Harapan tiga, Yandri F. Daulai, utusan Maluku Utara. Hafizah terbaik, terbaik satu, atas nama Nuria, jumlah nilai 99,25, utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Terbaik dua, Alfina Sa'idah, jumlah nilai 98,75, utusan Provinsi Jawa Barat. Terbaik tiga, atas nama Kurrota A'yun, jumlah nilai 97,66, utusan Provinsi Jawa Timur. Hafizah harapan, harapan satu, Siti Rahma, Provinsi Jambi, harapan dua, Nidaur Rahmi Mardani, Provinsi Gorontalo, harapan tiga, Aida Ainun Balqis, utusan Provinsi Maluku Utara. E. Golongan 30 Jus, Hafizah terbaik, atas nama Zahron Awzang, jumlah nilai 99,33, utusan Provinsi Sumatera Utara. Terbaik dua, bintang Padila Putra, jumlah nilai 96,66, utusan Provinsi Riau. Terbaik tiga, Al-Muhammad Khairul Razak Al-Hafizi, jumlah nilai 95,50, utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hafizah harapan, harapan satu, Henry Ahmad Paturusi, utusan Maluku Utara. Harapan dua, Husam Muhammad Ibrahim, utusan Provinsi Jawa Tengah, dan harapan tiga, atas nama Al-Hasan, daerah istimewa Yogyakarta. Hafizah terbaik, hak terbaik pertama, atas nama Fatimah Zahrotul Mujahidah, jumlah nilai 96,33, utusan Provinsi Jawa Tengah. Terbaik dua, Indana Zulfa, jumlah nilai 96,17, utusan DKI Jakarta. Terbaik tiga, Seri Rahayu Lestari Putri, jumlah nilai 94,83, utusan Provinsi Kepulauan Riau. Hafizah harapan, harapan pertama, Eva Hafizah Rahma, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Harapan dua, Usi Pawinari, utusan Sulawesi Tenggara. Harapan tiga, Salwa Salsabilah, utusan Nusa Tenggara Barat. Tiga Rumawi, cabang Tafsir Al-Quran, golongan bahasa Arab. Mufasir terbaik, terbaik satu, atas nama Rushdi Haris Dwi Putra, jumlah nilai 190,83, utusan Provinsi Sumatera Barat. Terbaik dua, Amrozi Abdillah, jumlah nilai 190, utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik tiga, atas nama Medi Hamzah, jumlah nilai 182,17, utusan Provinsi Sumatera Selatan. Mufasir harapan, harapan satu, Misbahul Munawwar, utusan Provinsi Aceh, Nanggru Darussalam. Harapan dua, Muhammad Istighfari Robbani, utusan Provinsi Jawa Barat. Harapan tiga, atas nama Ibrahim, utusan Kalimantan Timur. Mufasir roh terbaik, terbaik pertama, atas nama Jihan Afifah, jumlah nilai 191,17, utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik dua, Nurfa Izzah Jamaluddin, jumlah nilai 189,33, utusan Provinsi Sulawesi Selatan. Terbaik tiga, Marjiatul Malfiroh, jumlah nilai 177,50, utusan Provinsi Jawa Timur. Mufasir harapan, harapan satu, Fitri Mardiyah, utusan Provinsi Sumatera Barat. Harapan dua, Anissa Maulida, utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbaik harapan tiga, perima melatih, utusan Sumatera Selatan. Cabang Musabakoh Al-Hadis. A, golongan hapalan seratus hadis dengan sanat. Mohadis terbaik, terbaik satu, Atsal Taufiki Nandito, jumlah nilai 99,32, utusan Provinsi Jawa Timur. Terbaik dua, atas nama Makinun Amin, jumlah nilai 98,15, utusan Provinsi DKI Jakarta. Terbaik tiga, Muhammad Rafli, jumlah nilai 97,66, utusan Provinsi Gorontalo. Mohadis harapan, harapan satu, Rizki Ardiansyah Sirgar, utusan Provinsi Sumatera Utara. Harapan dua, Ari Apriyadi, utusan Provinsi Banten. Dan harapan tiga, Hanifuddin Muhtasor, utusan Provinsi Jawa Barat. Mohadisah terbaik. Terbaik satu, atas nama Nurjannah Nasution, jumlah nilai 98,99, utusan Provinsi Sumatera Utara. Terbaik dua, atas nama Siti Nuriani. Jumlah nilai 98,48, utusan Provinsi Riau. Terbaik tiga, Sarmila. Jumlah nilai 97,48, utusan Provinsi Banten. Muhadisah harapan, harapan pertama, Irma Juliana Hasbullah, Provinsi Sulawesi Selatan. Harapan dua, Yuli Awliya, Provinsi Aceh, Nangro Darussalam. Harapan tiga, Siti Nurhayati, utusan Provinsi Jawa Barat. Golongan hapalan, 500 hadis tanpa sanat. Muhadisah terbaik. Terbaik pertama, atas nama Muhammad. Nilai 98,16, utusan Provinsi Banten. Terbaik dua, Rozin Nasrullah, jumlah nilai 95,32, utusan Provinsi Sulawesi Selatan. Terbaik tiga, Abror Sadat, nilai 91,50, utusan Provinsi Riau. Muhadisah harapan, harapan satu, Muhammad Zaid Rusdi, Provinsi Sumatera Utara. Harapan dua, Ahmad Pahrul Rehma, urusan Provinsi Jawa Barat. Harapan tiga, Muhammad Hussein Pakhruddin, utusan Provinsi Jawa Tengah. Muhadisah terbaik. Terbaik pertama, atas nama Sabila Hasibuan. Jumlah nilai 98,50, utusan Provinsi Sumatera Utara. Terbaik dua, atas nama Rostiana, jumlah nilai 98,46, utusan Provinsi Banten. Terbaik tiga, Kifma Wardatul Jannah, jumlah nilai 91,66, utusan Provinsi Riau. Muhadisah harapan, harapan pertama, Mutmainnah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan dua, Silpira Gusti Ayu, utusan Sumatera Selatan. Harapan tiga, Nur Afifah, utusan Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di kota Sofipi pada tanggal 22 Oktober 2021, Dewan Hakim Ketua Tertanda Profesor Dr. Haji Sayyid Agil Hussein Al-Munawar, MA, Sekretaris Dr. Haji Ali Zawawi, MA. Keputusan Dewan Hakim, seleksi tilawatil Quran dan musabah Qa'al Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara nomor 04 Garing KFDH Garing STK HN 26 Garing 2021. Tentang penetapan juara umum dan peringkat 10 besar seleksi tilawatil Quran dan musabah Qa'al Hadis tingkat nasional yang ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim, Dewan Hakim, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim seleksi tilawatil Quran dan musabah Qa'al Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara tentang penetapan juara umum dan peringkat 10 besar seleksi tilawatil Quran dan musabah Qa'al Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021. Pertama, menetapkan kafilah Qa'al Hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut. Satu, DKI Jakarta. Kedua, Jawa Timur. Ketiga, Sumatera Utara. Keempat, Jawa Timur. Keempat, Banten. Kelima, Riau dan Kalimantan Selatan. Keenam, Jawa Tengah. Ketujuh, Kepulauan Riau. Delapan, Jawa Barat. Sembilan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Sepuluh, Sumatera Barat dan Papua. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugungkan. Ditetapkan di kota Sofifi pada tanggal 22 Oktober 2021 Dewan Hakim ketua ditandatangani Prof. Dr. Haji Syed Agil Husin Al-Munawar MA, Sekretaris Dr. Haji Ali Zawawi MA. Terima kasih. Mohon berkenan, kami undang Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. K. Haji Zainud Tauhid Sa'adi MSI, untuk memberikan ucapan selamat kepada pemenang atau juara pertama. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sekali lagi, kami mengundang dengan hormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. K. Haji Zainud Tauhid Sa'adi MSI, dan kami undang dengan hormat Gubernur Maluku Utara, Bapak K. Haji Abdul Ghani Kasuba L.C. Dan kami undang dengan hormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Prof. Dr. K. Haji Kamaruddin Amin, untuk naik ke atas panggung, memberikan ucapan selamat kepada para pembaca dan pemenang terbaik. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah menonton! ucapan selamat kepada pemenang juara kedua. Dan selanjutnya dipersilakan kepada para pemenang juara kedua untuk kembali ke tempat. Berikutnya Wakil Menteri Agama Republik Indonesia akan memberikan ucapan selamat kepada pembaca dan pemenang pertama pada pelaksanaan seleksi tilawati Al-Quran dan Al-Hadir tingkat nasional 2021. selamat menikmati. Kepada para pemenang juara pertama dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selamat untuk kepada para pemenang. berikutnya adalah penyerahan secara simbolis bonus pembinaan dari Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada juara harapan yang akan diwakili oleh tiga orang kafilah. Silahkan untuk naik ke atas panggung. yang pertama Irma Juliana Hasbullah dari Sulawesi Selatan. Yang kedua Ari Apriyadi dari Provinsi Banten. Dan yang ketiga Siti Nurhayati dari Provinsi Jawa Barat. dan berikutnya bonus secara khusus diberikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara kepada kafilah khusus Maluku Utara kepada Yanri F. Daulai Aida Ainun Balkis dan Iza Kurrata A'yun dibersilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih telah menonton! hadirin yang kami hormati secara khusus Gubernur Maluku Utara akan memberikan bonus pembinaan kepada kafilah Maluku Utara dan secara simbolis akan diberikan kepada Yanri F. Daulai Aida Ainun Balkis dan Iza Kurrata A'yun silahkan untuk naik ke atas panggung untuk nama-nama yang telah kami panggil. Bonus pembinaan ini sebagai sebuah penghargaan dari Gubernur Maluku Utara kepada para pembaca Al-Quran para penghafal Al-Quran yang senantiasa melantunkan Al-Quran setiap pagi dan petang. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. kafilah khusus Maluku Utara silahkan untuk naik ke atas panggung kami panggil kembali Yanri F. Daulai Aida Ainun Balkis dan Iza Kurrata A'yun silahkan untuk naik ke atas panggung baik kita saksikan bersama penyerahan bonus kepada kafilah yang diwakili oleh tiga orang kafilah kami persilahkan kepada Gubernur Maluku Utara untuk menyerahkan secara simbolis bonus pembinaan. selamat menikmati selamat menikmati tiga lagi dari Maluku Utara khusus diberikan Gubernur bonus khusus untuk kafilah Maluku Utara oleh Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara selamat menikmati terima kasih tingkat nasional tahun 2021 yang ke-26 ini Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT pada pelaksanaan tahun ini Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia terpanggil memberikan beasiswa kepada seluruh kafilah yang telah berlomba dalam ajang seleksi dalam ajang seleksi dilautil Quran dan hadir tingkat nasional ke-26 tahun 2021 mohon dengan hormat kami undang pimpinan Basnas Republik Indonesia Bapak Profesor Kamarudin Amin untuk memberikan secara simbolis diasiswa kepada perwakilan kafilah kepada perwakilan kafilah atas nama Khairun Nisa dari DKI Jakarta dan Enri Ahmed dari Maluku Utara dipersilahkan untuk naik atas panggung Mohon berkenan pimpinan Basnas Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin untuk menyerahkan secara simbolis beasiswa terima kasih telah menonton Baik, kepada para penerima beasiswa dipersilahkan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu hadirin yang kami hormati berikut ini bersama kita dengarkan pengumuman juara umum seleksi dilautil Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 peraih juara umum seleksi dilautil Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Maluku Utara adalah DKI Jakarta Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan Piala Presiden diserahkan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Ketua LPTK DKI Jakarta Bapak K. Haji Rohimin kami silakan kepada Ketua LPTK DKI Jakarta Bapak K. Haji Rohimin Bapak K. Haji Rohimin hadirin yang berbahagia kita akan saksikan penyerahan Piala Presiden seleksi dilautil Quran tingkat nasional ke-26 dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada Ketua LPTK DKI Provinsi DKI Jakarta Bapak K. Haji Rohimin kepada Menteri Agama Republik Indonesia didampingi oleh Dirjen Bimas Islam dan didampingi Gubernur Provinsi Maluku kami mohon berkenan untuk penyerahan Piala Presiden seleksi dilautil Quran tingkat nasional tahun 2021 setelah penyerahan Piala Presiden kami persilakan untuk foto bersama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan Piala Presiden seleksi dilautil Quran tahun 2021 mohon berkenan kepada Bapak untuk berfoto bersama kemudian Terima kasih, kami persilahkan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat. Ada rasa bahagia, bangga dan terharu, Al-Quran menjadi bacaan indah dalam kehidupan kita. Dalam setiap rumah umat Islam, Al-Quran senantiasa dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Terima kasih, kami ucapkan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai juara umum pada seleksi tilawati Al-Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Maluku Utara. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita akan dengarkan secara khidmat lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dikumandangkan oleh karik terbaik pada seleksi tilawati Al-Quran dan hadis tingkat nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara ini. Kepada Muhammad Masud berasal dari Provinsi Jawa Tengah akan membacakan surah Ali Imran ayat 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yas kald testosteredih wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah 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 Bapak Profesor Dr. Phil Haji Kamaruddin Amin MA untuk menyampaikan laporannya. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Beserta Ibu Halima Zainul Tawheed Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara Beserta Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Fadil Muhammad beserta Ibu Yang saya hormati para Gubernur Bupati Wali Kota se-Indonesia Yang hadir pada kesempatan ini Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Hakim STKHN Nasional ke-26 tahun 2021 Bapak Profesor Dr. Zaid Akil Husin Al-Munawar Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas STKHN ke-26 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar Para Ketua LPTQ Provinsi se-Indonesia Para Ketua Kafila dan peserta STKHN Nasional ke-26 tahun 2021 Yang saya hormati Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat dan inahyahnya kepada kita sekalian Sehingga kita masih dapat melaksanakan mengikuti penutupan seleksi tilawat il-Quran dan hadith tingkat nasional ke-26 tahun 2021 Yang diselenggarakan di kota Sofifi Provinsi Maluku Utara Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman Hadirin yang saya hormati Dalam kesempatan ini Izinkan kami menyampaikan Bahwa seleksi tilawat il-Quran dan hadith tingkat nasional ke-26 tahun 2021 Diselenggarakan dari tanggal 14 sampai dengan 22 Oktober tahun 2021 Dengan diikuti oleh 589 orang peserta dari 34 provinsi dengan mempertandingkan 4 cabang dan 10 golongan yang terdiri dari 1. Cabang tilawat il-Quran Golongan dewasa dan anak-anak putra dan putri 2. Cabang tafiz al-Quran Golongan satu juz dan tilawat putra dan putri Golongan lima juz dan tilawat putra dan putri Golongan sepuluh juz putra dan putri Golongan duopuh juz putra dan putri Golongan tiga puluh juz putra dan putri 3. Cabang tafsir Golongan bahasa Arab putra dan putri Keempat cabang hadith Golongan hafalan seratus hadis Dengan sanat putra dan putri Golongan hafalan lima ratus hadis Tanpa sanat putra dan putri Hadirin yang saya hormati STQH bertujuan untuk mendekatkan jiwa umat Islam Kepada kitab suci Al-Quran Dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari Serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari STQH juga menjadi tempat bertemunya para ahli-ahli Al-Quran Untuk bersilatur rahmi dan saling tukar-menukar informasi dan pemikiran Sehingga dapat mengembangkan pesan-pesan Al-Quran Ketika kembali ke daerah asal masing-masing STQH dan hadis memiliki peran strategis Dalam upaya mendekatkan masyarakat dengan Al-Quran Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat Mengenai isi dari kitab suci Al-Quran Saya berharap momentum penyelenggaraan STQH ini Mampu memendukung, mendorong, membentukan karakter dan perilaku masyarakat Yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Dan mendukung terciptanya masyarakat muslim Yang memiliki akhlak Al-Quran Kegiatan seleksi tilawat Al-Quran dan hadis Diharapkan semakin mendorong dan menggairahkan dunia pendidikan Islam Khususnya pendidikan Al-Quran dan hadis di tanah air kita Sehingga kita bisa melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran Dan penghafal-penghafal hadis Yang lebih banyak lagi dari masa sekarang hingga masa yang akan datang Di samping itu kita mengembangkan minat generasi muda Islam di tanah air Untuk mendalami ilmi du'a Al-Quran dan hadis Yang tidak boleh pudar sepanjang masa Hadirin yang berbahagia Dalam kesempatan yang membahagiakan ini Izinkan saya menyampaikan terima kasih Setulus-tulusnya Dan apresiasi sebesar-besarnya Kepada panitia pelaksana Warga kota Sofifi Khususnya dan warga Provinsi Maluku Utara pada umumnya Yang dengan penuh keramahan dan kesantunannya Menerima saudara-saudara kita dari seluruh penjuruh negeri Untuk dapat bersilatur rahmi Dan berkompetisi Dalam perhelatan akbar penyelenggaraan STKH Nasional ke-26 tahun 2021 Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih Dan penghargaan sedalam-dalamnya Kepada Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Sekda Kepala Dinas Kesehatan Dan seluruh Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Beserta seluruh jajarannya Beserta seluruh pemerintahan Provinsi Maluku Utara Atas segala kerja keras dan dukungannya Bagi suksesnya penyelenggaraan STKH Nasional ke-21 tahun 2021 ini Wabil khusus saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang tulus dan mendalam Kepada para Dewan Hakim Kepada para ahli-ahli Al-Quran Kepada para pengawas Yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya yang sangat tulus Sehingga acara ini berlangsung dengan sukses Alhamdulillah Khadirin yang berbahagia Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang membahagiakan ini Berkenan kiranya Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Memberikan arahan Sekaligus menutup secara resmi Pelaksanaan seleksi tilawati Al-Quran dan hadis ke-26 tahun 2021 Sekian dan terima kasih Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Phil Haji Kamaruddin Amin MA atas laporannya Hadirin hadirat yang berbahagia Sebuah kebanggaan bagi masyarakat kota Sufifi Provinsi Maluku Utara Dimana Al-Quran pada malam hari ini Menggemah di seluruh penjuru Mudah-mudahan setiap malam Al-Quran tetap dikemandangkan Hadirin yang berbahagia Selanjutnya Kita dengarkan bersama Sambutan Gubernur Provinsi Maluku Utara Kepada Bapak K. Haji Adrogani Kasuba LC Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah al-Wahid al-Qahhar Al-Aziz al-Ghafar Al-Mukawwir al-Layla al-Nahar Tadhkiratan lil-kulub wal-Absar Salatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Beserta ibu Dan rombongan Yang saya hormati Wakil Ketua MPRRI Anggota DPRRI Anggota DPDRI Bersama ibu masing-masing Yang saya hormati Ketua LPTQ Nasional Dewan Pengawas STQ Nasional Ketua Dewan Higji Hakim Dan para panitra Yang saya hormati Kepala Basnas Pusat Yang saya hormati Rekan-rekan Gubernur dan Wakil Gubernur Para sekda dan asisten Berkesempatan hadir di tempat ini Yang saya hormati Ketua DPRD dan para anggota Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara Forkopimda Para Bupati Wali Kota Semaluku Utara Toko Agama Toko Masyarakat Toko Adat Dan Toko Pemuda Seluruh peserta STQ Nasional Kedua Pulenam Yang saya cintai Hadirin yang berbahagia Malam ini adalah malam yang paling bahagia Bagi kami di Provinsi Maluku Utara Khusus Kota Sofifi Bagaimana mungkin kami tidak berbahagia Dimana perjalanan STQ Nasional Yang ke-26 Di Sofifi ini Sepertinya Kalau karena bukan kekuatan Al-Quran Mungkin kami tidak akan bisa Melakukan hal ini Karena Bapak dan Ibu ketahui Dari pusat sampai daerah Sofifi ini hanya merupakan Sebuah kecamatan Apakah mungkin bisa kita laksanakan Sebuah Event Nasional yang sebesar ini Di atas Sebuah desa atau kecamatan Kecuali hanya karena Kebesaran Al-Quran Yang bisa Masyarakat Maluku Utara Berbondong-bondong Berjuang Untuk bisa melaksanakan Event Nasional yang sangat agung ini Pak Menteri atau Pak Wamin Dan Wakil Ketua DMPM Bayangkan Mantan Menteri Agama Fakhrul Rozi Ketika saya meminta Untuk Dilaksanakan STK Beliau menerima Dengan ragu-ragu Pak Dirjen ini Yang paling Sibuk Antara Menerima atau tidak Dan beliau Lebih banyak Keso Vivi Untuk meyakinkan Bisa atau tidak Bisa bayangkan Sebuah event nasional Seperti ini Hotel satu pun Tidak ada Lost men saja Tidak ada Rumah-rumah Penduduk juga Tidak layak Untuk digunakan Sebagai Kafila-kafila Dari 34 provinsi Untuk hadir Disini Hanya Mungkin Pak Dirjen Ini yang Saya tidak tahu Pikirannya Model bagaimana Sehingga beliau Menyetujui Untuk bisa Melaksanakan Hal ini Beliau Terus terang Pusing Seribu Pusing Karena Terus terang Sovivi ini Kecamatan Saya Menghadap Kepada Pementeri Dengan Wakil Gubernur Bersama Seluruh Aparat saya Menghadap Langsung Kepada beliau Untuk Pertama Pertama Kepada Saya Ketemu Pak Menteri Saya Berpikir Pak Menteri Ini Modelnya Bagaimana Karena Saya Belum Tahu Ini Mau Kasih Saya SDQ Atau Tidak Beritanya Bahwa beliau Masih muda Mudah-mudahan Dengan semangat Mudah Itulah Beliau Bisa Memahami Akan Pikiran Dan semangat Rakyat Maluku Utara Untuk Melaksanakan SDQ Seperti Kita Saksikan Malam Ini Pertemuan Pertama Ternyata Beliau Ini Masih muda Sekali Saya Masih Sekolah Di Madinat Tahun 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 78 Atau 74 Beliau Baru Lahir Saya Di Madinat Beliau Baru Lahir Sekarang Beliau Jadi Menteri Saya Berpikir Pasti Beliau Punya Semangat Membara Untuk Bisa Membumikan Al-Quran Yang Ada Di Sufifi Ini Dan Kita Yakin Bahwa Insya Allah Kita Bisa Dengan Kebesaran Al-Quran Terus Tiap Malam Ibu Gelisa Bagaimana Mungkin Kita Kan Bisa Mendapat Juara Sedangkan Anak-anak Saja Susah Untuk Dilatih Pokoknya Mohon Maaf Ketua MPR Orang Kampung Disini Tahu Persis Keadaan Kita Yang Ada Disini Pak Bawamin Bayangkan Halaman Mesjid Ini Yang Ada Di Depan Ini Tujuh Bulan Yang Lalu Itu Penuh Dengan Becek Bagaimana Cuaca Hujan Petir Sementara Mesjid Baru Dibangun Fandasinya Tujuh Bulan Yang Lalu Itulah Pak Dirjen Ragu-ragu Untuk Melaksanakan Event Nasional Sebesar Ini Tapi Hari Ini Pak Fadel Dia Sana Ini Adalah Semangat Al-Quran Berkat Al-Quran Dan Itu Adalah Kita Yakin Bahwa Insya Allah Apapun Yang Terjadi Kita Laksanakan STQ Nasional Untuk Pertama Kali Di Kecamatan Ini Di Kota Tidore Kepulauan Ini Hadirin Yang Berbahagia Kami Tidak Berpikir Juara Tapi Alhamdulillah Terima Kasih Ketua Dewan Hakim Dan Pengawas Dua-dua Ini Profesor Dan Ulama Besar Saya Tidak Tahu Apakah Ini Hadiah Atau Memang Benar-benar Bapak dan Ibu Yang saya Hormati Dan saya Cintai Saya Mendengar Dari Papua Tadi Juara Saya Mengunjungi Seluruh Kevila Dari Dari Satu Kevila Ke Kevila Yang Lain Saya Hanya Meyakinkan Bahwa Kita Tidak Punya Hotel Yang Mewah Tidak Punya Losmen Tidak Punya Penginapan Yang Baik Tapi Kita Punya Ada Rumah-rumah ASN Yang Kita Bangun Untuk Bisa Mereka Beristirahat 34 Provinsi Mereka Hidup Bersama Dengan Seluruh Keluarga Yang Ada Seluruh Kepala Dinas Dan Masyarakat Membaur Seakan Mereka Menjadi Papua Sungguh Saya Bangga Sekali Mereka Datang Dari Papua Kurang Lebih 100 Orang Lebih Dengan Kapal Laut Tidak Pernah Saya Membayangkan Mereka Akan Mendapat Juara Tapi Sungguh Malam Ini Menjadi Kebanggaan Tersendiri Papua Di Timur Sana Mereka Berjuang Untuk Al-Quran Dan Mereka Mendapatkan Juara Mengalahkan Maluku Utara Bapak Bapak dan Ibu Yang saya Cintai Keyakinan Silaturrahmi Itu Begitu Dasar Mereka Membaur Dan Saya Berjalan Ketiap Kafila Saya Menyamar Kadang-kadang Dengan Kain Dengan Topi Putih Seperti Seorang Santri Seorang Yang Imam Masjid Bahkan Mereka Tidak Kenal Kalau itu Gubernur Karena Saya Ingin Mengetahui Langsung Dari Lubuk Hati Mereka Apa Sebenarnya Di Lubuk Hati Mereka Kegelisahan Mereka Semua Yang Ada Saya Ingin Nikmati Serapi Apa Yang Ada Di Lubuk Hati Mereka Alhamdulillah Tadi Sore Terakhir Sekali Dari Beberapa Kafila Kafila Saya Temui Wajah Wajah Mereka Dengan Al-Quran Dan Saya Mengatakan Boleh Kecewa Tapi Kecewa Kepada Al-Quran Itu Hati Hati Alhamdulillah Mereka Semua Ceria Bahagia Mudah-mudahan Besok Kami akan Melepas Sudara-sudara Ke Daerah Masing-masing Ketiga 34 Provinsi Dengan Membawa Kenangan Yang Sungguh Sangat Kami Tidak Mampu Kecuali Yang Ada Kesedihan Karena Mulai Dari Hari Jumat Sampai Malam Ini Yang Terdengar Hanya Al-Quran Yang Terdengar Adalah Suara-suara Al-Quran Dan Insyaallah Di bumi Sofifi Ini Akan Tertanam Sebuah Cerita Sejarah Bahwa Al-Quran Tertanam Dan Sebuah Hadiah Besar Yang Kami Akan Terima Dari Imam Masjid Istiqlal Imam Besar Beliau Mengatakan Kepada Saya Untuk Membangun Sebuah Pusat Ilmu Al-Quran Di Tanah Ini Dan Insyaallah Kami Juga Sudah Berbicara Untuk Menyiapkan Di seputar Masjid Ini Sekitar Dua Hektar Atau Tiga Hektar Untuk Membangun Institut Atau Perguruan Ilmu Al-Quran Di Setanah Ini Untuk Menjadi Kenangan Menjadi Kafan Untuk Kami Semua Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Kalak Nanti Hadirin Yang Berbahagia Kesempatan Yang Terakhir Ini Saya Hanya Mengucapkan Selamat Jalan Sudara-sudara Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Terbaik Di Perjalanan Dan Di Malam Ini Insya Allah Corona Juga Akan Pergi Bersama Al-Quran Tidak Ada Lagi Corona Yang Ada Di Bumi Indonesia Insya Allah Dengan Berkat Al-Quran Al-Karim Hadirin Yang Berhagia Tentu Dengan Izin Pak Wakil Menteri Akan Menutup STK Malam Ini Atas Nama Presiden Semoga Allah Memberikan Yang Terbaik Di Perjalanan Ini Allah Melindungi Beliau Bersama Keluarga Menuju Jakarta Dan Biarlah Kenangan Yang terindah Buat kami Yang ada Tertinggal Yang Selamat Selamat Jalan Untuk Semuanya Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa 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 Terima Kasih Gubernur Provinsi Maluku Utara Boleh Saya Ingin Berpantun Untuk Bapak Gubernur Bumi Maluku Kiraha Termasyur Indah Berdiri Kokoh Gama Lama Yang Penuh Kegagahan Gubernur Maluku Utara Senang Acara Ini Meriah Semoga Allah Memberikan Berkah Bapak Ibu Yang Kami Hormati Kembali Kita Dengarkan Dengan Hidmat Lantunan Ayat Suci Al-Quran Oleh Yuni Wulandari Yang Berasal Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Merupakan Korea Terbaik Satu Pada Seleksi Tilawati Al-Quran Dan Hadis Tingkat Nasional K26 Tahun 2021 Di Maluku Utara Yang Akan Membacakan Surah Al-Alaq Dimulai Dari Ayat Satu Sampai Lima Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim selamat menikmati 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 dirjen selamat menikmati minum menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 dinamati menikmati 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 inikmati menikmati gemar menikmati snap out menikmati своего seadu yang tertanam kuat pada diri kita masing-masing. Keimanan akan melahirkan optimisme dan kearifan untuk menemukan solusi terbaik dari setiap permasalahan. Islam adalah agama yang mengajarkan persaudaraan dan perdamaian. Kepentingan universal umat manusia dewasa ini terhadap persaudaraan dan perdamaian merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam rangka memperkuat misislam sebagai agama rahmatahil alamin. Nilai-nilai silaturahim dan rasa kebersamaan yang terjalin di antara para kafilah di arena SDQH akan mengalahkan semangat berlomba untuk menjadi juara dan pemenang. Penyelenggaraan SDQH mengingatkan kita pada peran sentra Al-Quran dalam berbagai sendik kehidupan baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai warga negara. Al-Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca dan dihafal, tetapi harus mengisi setiap hembusan nafas umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya berharap pendidikan Al-Quran lebih diintensifkan di seluruh daerah sehingga tidak ada anak muslim yang tidak bisa membaca kitab suci Al-Quran, baik di kota maupun di desa. Untuk itu, para korea Hafid Hafidah yang telah menunjukkan kemampuan dalam membaca dan menghapal ayat-ayat suci Al-Quran di arena SDQH ini hendaknya menjadi pelopor uswah hasanah, kutwah hasanah pendidikan Al-Quran di lingkungan masing-masing, saya kira itulah manfaat SDQH yang jauh lebih berharga dan bermakna. Melalui langkah dan upaya demikian, SDQH akan memberikan hasil dan dampak yang nyata dalam kehidupan umat bangsa kita di masa mendatang. Saya yakin generasi yang mencerahkan hati, pikiran, dan perilakunya dengan petunjuk Al-Quran akan menjadi generasi yang tangguh, berkualitas, dan cemerlang untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang berbahagia, kepada masyarakat Maluku Utara, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas doa dan dukungannya. Dan khusus kepada masyarakat Sovivi, terima kasih atas partisipasinya yang telah memberikan sambutan dan dukungan terbaik sebagai Tuan Rumah SDQH ke-26 ini. Kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Tepuk tangan untuk masyarakat Sovivi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, penghargaan dan terima kasih saya sampaikan pada jajaran Panitia SDQH Nasional ke-26, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan seluruh jajarannya, dan utamanya masyarakat Sovivi, atas terselenggaranya kegiatan SDQH ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, seleksi tilawati Al-Quran tingkat nasional ke-26 tahun 2021 secara resmi ditutup. Semoga Allah SWT Mari duai kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan SDQH Nasional ke-26. Terima kasih telah menonton! 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 Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seleksi tilawati Al-Quran ke-26 tahun 2021. Alhamdulillah telah selesai. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin menghadiahkan pantun tutup Bapak Gubernur. Sultan Iskandar dari Ternate, makan nasi dicampur pedah. Gelaran SDQ sudah selesai. Terima kasih Pak Gubernur dan Pak Segda. Sofifi Ibu Kota Maluk Utara, sajadah merah di atas meja. Berkah SDQ, Sofifi mendunia, semoga masyarakatnya sejahtera. Pergi sekawah naik keledai, buah sebelah dibeli murah. Alhamdulillah SDQ sudah selesai, semua kafilah kembali ke rumah. Jangan sampai ada yang tidak kembali ya. In u'ridu illa isulah wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. K. Haji Zainud Tauhid Sa'adi MSI. Hadirin yang kami hormati, Selanjutnya kami mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Selaku Ketua LPTQ Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Andes Syamsuddin Abdul Kadir Dan Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamaruddin Amin MA Untuk Naik Ke Atas Panggung Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikutnya penurunan bendera seleksi tilawatil Quran Yang akan dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera yang melibatkan siswa-siswi SMA SMK sederajat Dan Purna Paski Braka Sofifi Maluku Utara Yang terdiri dari 64 putra dan 64 putri Langkah tegak baju Jalan Terima kasih telah menonton Kelompok 26 melambangkan seleksi tilawatil Quran dan al-hadir tingkat nasional ke-26 Bertugas menurunkan bendera STQ Kelompok 34 melambangkan 34 provinsi di Indonesia Bertugas menurunkan bendera provinsi Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati hadap banan, hadap gerin kerang selamat menikmati buka formasi selamat menikmati 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 penyayang selamat menikmati 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 Puli Kanan, Langka, Gaf, Maju, Jalan Puli Kanan, Jalaning di tempat Rang Dib Rang Tutup formasi Jalan Sampai Terus Tadak, kiri Jalan ditempat Terus Tadak, kiri Rekat, tegak, maju Jalan Jalan Terun Jalan 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 selamat menikmati 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 untuk seleksi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya selamat menikmati semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya Allah, jadikanlah cara kami ini sebagai cara yang kau rizuai, yang kau berokwahi, yang kau beri taufik dan hidayahmu. Kami yang daif ini membisik rindu dan harapan, menarik simpati dan permohonan kepadamu. Bukakanlah setiap tabir, akal pikiran dan jendela dan nur hidayahmu. Agar deganya kami dapat menangkap isyarat cinta dan kasih sayangmu. Allahumma ya Allah, ya Rabb, sinarilah kami dengan cahaya Al-Quran, muliakanlah kami dengan keagungan Al-Quran. Kiasilah anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami di belakang kami adalah identitas hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah karena keagungan Al-Quran. Jadikanlah pengakuan dan keagungan kudar dan iradahmu, lalu menyebutmu dalam pengetahuan dan kesedaran dan ketaatan karena tuntunan Al-Quran. Kami mengenalmu mesra dalam pikiran dan hati, perbuatan dalam derap rindu tak berkesudahan karena kebesaran Al-Quran. Allahumma ya Allah, ya Maha Mengawasi dari setiap tergelincir matahari, kulit malam gelap menepi, sungguh tiada tempat kami untuk berundun diri dari menyimpan nokta hitam melaku yang terpatih. Tidak ada dinding dan pembatas kelam antara nista, ya Allah ya Rabbi kami adalah hambamu yang nista. Jikalau bukankah rahmatmu maka kami tidak akan bisa berdaya untuk melakukan itu semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, engkau lah Maha Perkasa, betakah kami ingin menjadi yang terbaik dalam pandanganmu. Tapi kami ingin meraih kemuliaan yang kau berikan. Namun terkadang kesona dunia memperdaya kami. Oleh karena itu ya Allah, curahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin. Penuhilah kalbu kami dengan zikir kepadamu ya Allah. Jadikanlah kalbu kami selalu bahasa memujimu agar mampu meraih kemuliaan dahir dan batin kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rabbi. Ampunilah dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa para pimpin-pimpin kami ya Allah. Allahumma ya Allah, karena dengan mereka lah kami bisa menjadi orang yang terbaik di matamu. Allahumma ya Allah, Rabbana zolam na'anfusana. Wa illam taktilina wa tarhamna lana quna wa syirin. Rabbana atina per dunia hasena. Apil akhirati hasena tuwakina azab an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. K. Haji Sammelan Haji Ahmad, Ketua Majlis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Di bumi Indonesia banyak para hafiz, hafizah, kori-kori'ah yang berkumpul di bumi sofifi Maluku Utara. Untuk itu, sebuah kehormatan luar biasa di malam yang penuh dengan sukacita dan keberkahan ini, kita diberi kesempatan mendengarkan keindahan dari seni membaca dan menghafal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA dengan Bapak Dr. Abdul Asis. Mari kita dengarkan bersama. Al-Quran Al-Munawar MA Bapak Dr. Haji Said Agil Husin 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 Al-Munawar MA selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 Al-Fatihah 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 Allah Al-Fatihah 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 Allah Allah Al-Fatihah 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 Alhamdulillah. 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 Terima kasih. 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 Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya untuk menyempatkan kolosal kontemporer dan cakalele yang akadir. Seni dan kebudayaan tidak bisa lepas dari bagian penyebaran Islam di Nusantara. Kehadirannya justru merajut ruang dan di Nusantara merupakan entitas dari kebudayaan yang selalu menciptakan jembatan silaturahmi untuk saling mengenali dan berbagi rupa-rupa keindahan dari harmoni kehidupan. Merajut Nusantara juga merupakan upaya konkret merawat keindonesiaan yang gemah ripah Loh Jinawi. Untuk lebih menyemarakan lagi, kami persilahkan kepada para penonton yang ada di luar untuk masuk ke dalam arena lapangan ini. Silahkan untuk masuk ke dalam arena lapangan, kita semarakan suasana malam hari ini pada penutupan STK. Silahkan yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, silahkan masuk ke dalam arena. Bisa duduk, bisa berdiri. Silahkan. Lapangan. Baik, cukup di sana ya. Oke, ya silahkan kita bisa melihat dari depan penampilan-penampilan yang akan kami tampilkan pada malam hari ini. Baik, pertunjukan kolosal kolaborasi Merajut Nusantara, sutradara Jeffriandi Usman, komposer Iwang Nursaid, koreografer Kajol Ridwan dan Rifaldi Umar, koordinator Chris Samsudin. Didukung oleh pertunjukan ini melibatkan penari yang terdiri dari siswa-siswi SLTMP, SLTA, SMK, dan mahasiswa di Maluku Utara, khususnya di Kota Tidore Kepulauan, serta penari Cakalele, Pondok Pesantren Al-Khairat Wayaua, Halmahera Selatan, dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Ya, cukup di bawah, cukup di bawah ya. Bambu Hitada Kiri dan kanan dari lapangan ini. Bambu Hitada, Rodrigo Katipana, Abdi Habibullah, Andika, Rifan Irwan, Faldi Cida, Irlan Muhyiddin, Dilan, Marcelino, Wahyuddin, Reza Wahab, dan pada musik tradisional, ada Fauzi pada Arab Abu, Andi pada Gambus, Iksan pada Tifa, Irham pada Tifa, Risaldi pada Tifa, Salim pada Tifa, dan Akil pada Gong. Iwang Nur Said pada Keyboard, Inang Nur Said pada Drum, Dodo pada Bass, Kadek pada Gitar, merupakan musisi-musisi musik modern S-Teki Band. Oke, baik sebelum kita mulai dan kita panggilkan untuk tarian kontemporer, mohon kepada para hadirin agak sedikit ke kiri ke kanan, karena nanti penari adanya di sini, di depan sini. Silahkan ke kiri sedikit, boleh? Iya, oke, ke kiri sedikit saja, oke. Wah luar biasa ini masyarakat, so vivi, sedikit saja, karena penari nanti ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sedikit lagi, oke. Begitu juga yang di sebelah kanan, panggung. Begitu juga yang ada di sebelah kanan, silahkan sedikit lagi ke kanan. Sedikit lagi, karena nanti ada penari. Yang di tengah bisa mundur. Soalnya akan ditempati oleh para penari. Jadi mohon maaf, mundur yang di tengah. Baik, yang di tengah bisa mundur lagi sedikit ya Pak ya, karena nanti penari akan masuk dari tengah. Oke, silahkan mundur dulu sedikit saja. So kita akan mulai di tarian kontemporer, oke. Sedikit lagi mundur, karena nanti penari akan naik dari panggung sana. Ya, sedikit lagi mundur. Oke. Kita akan mulai, kalau yang tengah ini bisa mundur dulu. Ya, yang tengah mundur dulu, mundur dulu Pak, sedikit Pak. Oke. Karena penari akan jalan di tengah ini Bapak. Mundur dulu sedikit. Yang di sebelah kiri panggung juga bisa mundur. Bisa geser ke belakang, karena para penari akan berada di lapangan. Jadi mohon agar bisa mundur ke belakang. Mundur dulu sedikit Bapak. Mundur dulu sedikit adik. Ya. Ya. Baik. Yang di tengah ini suruh mundur semua, kalau tidak tarian tidak jadi. Mundur, mundur semua. Yang di tengah ini mundur semua disana. Kalau tidak tariannya batal. Mundur, mundur semua. Ini tarian mau ikut sini. Kalau di sini semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua disini, nanti tarian mau lari. Ikut mana nanti, jalannya ditutup ini. Mundur semua. Mundur, mundur, mundur. Kalau tidak mau mundur, nanti tariannya batal. Mundur, mundur semua. Mohon kerjasamanya. Mundur semua. Mohon teman-teman dari keamanan supaya saat BPP sama kepolisian suruh mundur semua. Lapangannya dikosongkan. Kiri kanan dikosongkan semua. Mundur lagi, sebelah sini mundur lagi. Tess. Sini mundur lagi. Kami mohon perhatian dan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mengosongkan lapangan di tengah. Kita akan saksikan bersama-sama amat tarian dari daerah kita. Mohon kerjasama amatnya, rekan-rekan dari keamanan, dari Satpol PPP, tolong dibantu untuk dikosongkan halaman ini. Bergeser ke kiri dan ke kanan sedikit. Kami mohon kerjasama seluruh undangan. Sekali lagi, yang di depan saya, tolong bergeser di balik layar. Yang sebelah kiri, tolong bergeser ke balik layar. Bergeser ke arah kiri, ada tempat-tempat duduk yang kosong, silahkan untuk duduk. Semua bisa lihat nanti. Semua bisa lihat. Duduk saja. Mundur lagi 10 meter. Satpol, geser dulu. Tolong dibantu. Rekan-rekan keamanan, tolong dibantu. Kepolisian dan Satpol, tolong geser. Kalau tidak mau geser, tariannya kita patalkan. Kalau tidak mau geser, tariannya nggak jadi. Baik, terima kasih. kerjasama Bapak dan Ibu, sekali lagi kita geser sama-sama. Kita saksikan. Semakin cepat Bapak dan Ibu bergeser, semakin cepat acara kita lanjutkan. Sekali lagi, mohon bergeser. Kami mohon kerjasamanya. Tolong dibantu. Baik, hadirin yang kami hormati. Marilah kita sambut. Tarian kolosal kontemporer dan cakalele merajut Nusantara. Terima kasih telah menonton! 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 kontemporer dan cakalele merajut Nusantara Tarian kolosal kontemporer dan cakalele diiringi musik tradisional kolaborasi dengan musik modern Ya baik luar biasa sambutan dari masyarakat Sovivi ini ya Mas Ibam ya senang sekali begitu antusias mengikuti acara penutupan STQ yang ke-26 tahun 2021 dan terus semangat untuk mengikuti acara sampai selesai dan kita masih akan menampilkan satu artis ya di tengah-tengah kita nanti di terakhir pada penutupan acara malam hari ini namun sebelumnya kita akan menyapa saudara-saudara kita yang juga tersambung melalui virtual zoom oh baik baik selanjutnya malam hari ini kita akan meriahkan dengan penampilan seorang artis yang pernah mendapatkan mendapatkan julukal rocker wanita Indonesia ada yang tahu siapa artis ini sekarang sudah hijrah jadi penampilannya juga sudah berubah suaranya lantang beliau adalah mantan lady rocker Indonesia ya dan sekarang sekarang beliau sudah berhijab kemudian lagu-lagunya religi dan selalu melantunkan shalawat dimanapun artis kita yang satu ini naik panggung baik sudah ada yang tahu rupanya siapa yang akan tampil sekali lagi siapa iya dari sebelah kanan saya siapa kira-kira rocker wanita Indonesia siapa oke baik kita panggil sekarang Mel Shandi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana ngonipe kabar semua Alhamdulillah saya suka kemari disini Alhamdulillah bisa bertemu dengan semuanya kebetulan saya asli dari Bandung jauh-jauh datang kesini untuk menghibur semuanya disini sudah siap semuanya oke sebelum saya menyanyi saya ingin mengajak semuanya untuk bersolawat